Intro Halo what's up guys, balik lagi di pabeng channel Oke guys, di video kali ini saya ingin bagikan kepada kalian sesuai dengan judul ya guys Yaitu Google Camera, Google Pixel 7.3 untuk handphone Oppo F11 dan juga F11 Pro guys Jadi sebelumnya saya udah cari banyak banget Google Camera, itu nggak bisa di install Google Camera 7.2 aja nggak bisa di install di handphone Oppo F11 Dan mentok-mentok hanya di Google Camera versi 6 Dan kali ini saya akan bagikan kepada kalian Google Camera versi 7-nya guys Sebelum kalian lihat Google Camera-nya, baiknya kalian subscribe channel ini agar makin berkembang dan bikin banyak video untuk kalian guys Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat Google Camera 7.3 di handphone Oppo F11 Oke guys, ini adalah Pixel Cam 7.3-nya Ini versinya udah yang terbaru ya guys Jadi tampilannya juga yang terbaru Seperti ini Kalian bisa lihat warnanya itu sangat hidup sekali guys Saya suka sekali dengan Google Camera Pixel Cam ini Karena ini sesuai selera saya sekali guys Karena warnanya terang Terus pencahayaan juga bagus Kita lihat dulu setting-settingannya Ini dia setting-settingannya juga lengkap Semua ada di sini ya Tinggal kalian setting aja Ini Pixel Cam dari Bay apa itu, nggak kelihatan ya Nah, seperti ini guys Kalau saya sih setting-settingannya nggak apa-apa yang bawaan Yang penting HDR Plus-nya kita aktifkan Dan nanti juga saya akan bagikan config untuk F11 dan juga F11 Pro agar tidak macet ataupun force close ya guys Ini lanjutan Ini lanjutan Kontrol HDR-nya kalian harus aktifkan dulu ya guys Dan mari kita lihat Ini portrait-nya berjalan dengan lancar Jernih banget guys Kameranya Saya nggak bohong Ini apa namanya Mode malamnya ya guys Ini mode malam Bisa semua Kamera Ini video Terus di bagian lainnya juga Ada Kayak timelapse dan segala macam ya guys Ini juga bisa pakai external mic ya Untuk videonya Jadi kalau kalian pakai nset Kalian bisa sambungkan dengan Gigil kamera ini guys Atau kalian pakai mic ya Oke hujan guys Kita masuk dulu ke dalam Nah Seperti ini guys Gambarnya itu jernih Ini lainnya panorama Ada Kalau kalian ingin Kayak Apa Tini Tini Apa itu Foto tini itu Bisa disitu Dan Ini kita contohkan sekali Menggunakan gunting kuku ya guys Kalau Kalian bisa lihat Blurnya itu sangat natural sekali ya Di bagian atas Kalau kalian ingin foto Macro juga dengan google kamera ini sangat bagus juga Saya rekomen banget untuk kalian guys Karena saya juga pakai ini Kalau kemarin saya favoritnya yang 7.2 yang versi 3 ya Yang parot Tapi sekarang saya pakai yang ini guys Pixel cam 7.3 yang ini Kalau kemarin kan Yang itu Kalau sekarang ini kita pakai Karena saya suka warnanya hidup Ini gak usah disetting lagi guys Karena nanti Saya akan bagikan confignya untuk F11 Kalau di A9 Dia Juga bisa pakai config yang F11 guys Ini foto kita contohkan ya guys Ini kita pakai kunci guys Nanti kita foto Dan selanjutnya saya akan Bagikan hasil foto-foto Dari google Kamera Pixel cam ini guys Dan cara aktifkan astro fotografinya Juga gampang disini guys Kalian tinggal Kembali dulu Kalian tinggal masuk ke mode malam ya guys Lalu kalian seret ke bawah Yang bagian atas itu Lalu kalian pilih astro fotografi on Dan otomatis astro fotografinya Menyala guys Oke Kalau itu dibutuhkan ketika Benar-benar gelap Ya guys Kalau cahayanya masih banyak seperti ini Itu gak usah guys Kalian cukup pakai Kamera biasa Dan juga Kalau misalnya agak gelap Pakai mode malam Kalau dia sama sekali gak ada cahaya Kalian bisa pakai Astro fotografi Dan nanti saya akan share Hasil perbedaan dari Kamera biasa dengan Astro fotografi guys Ini saya contohkan Kalau kalian belum tahu Cara untuk Memasang config ya guys Kalian tinggal tekan yang 2 di bawah Lalu kalian pilih Yang config yang sudah saya kasih Dan restore guys Kalian tekan restore Dan otomatis Geekcam yang kalian pasang itu Menggunakan config Yang kalian restore tadi guys Jadi settingannya udah pas Kalian gak perlu setting-setting lagi Yang mungkin kalian harus perlu setting Adalah HDR plus nya Tadi kalian ubah ke N10 Karena berbeda dengan Kalau gak kalian aktifkan Itu akan sangat beda Hasilnya dengan kalian aktifkan HDR plus N10 nya guys Selamat mencoba Dan ini adalah Hasil-hasil foto dari Google Camera Pixel Cam 7.3 Di OPPO F11 Dan juga OPPO A9 guys Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Dan juga di video kali ini Saya akan bagikan juga config nya untuk kalian Jadi biar hasilnya itu lebih maksimal lagi guys Oke guys Gimana hasil-hasil foto dari Google Camera 7.3 ini Di Handphone OPPO F11 Kalau menurut saya sih Hasilnya bagus sekali Warnanya hidup Terus juga HDR nya aktif Terus Mode malam nya juga terang Dan Kalian bisa lihat sendiri hasilnya Kalian bisa nilai sendiri hasilnya nanti Di handphone kalian guys Kalau kalian ingin download Download aja di link Di deskripsi di bawah Itu free Tanpa bayar ya guys Dan kalian bisa langsung Coba di handphone kalian Oke guys Sekian dulu video dari saya Jangan lupa untuk di like Dan juga di komen Dan juga di subscribe Agar makin berkembang Dan bisa bikin video banyak Tentang handphone OPPO Guys Bye Bye